Halo Sobat VTT Lubricants, dimanapun kalian berada, saya sekarang ini lagi berada di bengkel DMS Auto Service. Ada apa saja di bengkel ini dan apa saja fasilitas yang ada di bengkel sini, ayo kita kepoin langsung onernya. Oke, selamat siang Sobat VTT Lubricants, dimanapun kalian berada, kali ini saya lagi bareng ownernya DMS Auto Service, yaitu Pak Dimas. Silakan Pak Dimas, kalau misalkan memang Bapak mau perkenalkan diri, silakan. Oke, nama saya Audi Dimas, saya dari bengkel DMS Auto Service di daerah Jakarta Barat, di daerah Dutamas. Dutamas ya, kalau saya lihat tuh dari depan sampai belakang sini, ini bengkel umum atau bengkel khusus nih, untuk diesel? Kalau untuk sendiri sih sebenarnya umum, tapi karena kebetulan hobi juga dan mempunyai mobil diesel, jadinya orang-orang identiknya bengkel diesel. Mobil premium pun bisa di-sharpin di sini. Kalau mobil premium, untuk yang Eropa, saya nggak buat pegang, kecuali Lexus. Saya berani masih pegang. Masih pegang, ya. Iya, karena notabene masih kebanyakan Jepangnya. Kalau untuk mobil bensin pun, juga kita terima. Seperti di sini kan ada mobil-mobil yang miaga nih, mobil perang, itu juga ada pickup. Kita juga tetap layani. Oke, mau di armada ya. Alamatnya sendiri di Jalan Setia ya? Oke, kalau alamat itu Jalan Kusuma 1, Blok B1, nomor 1, Dutamas. Oke, Jakarta Barat. Iya. Jam operasional sendiri dari penggila DMS ini? Kalau untuk jam operasional dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Iya. Untuk weekend libur? Weekend libur. Tanggal merah dan hari besar libur. Dan untuk pelayanan sendiri nih Pak Dimas di sini, apa aja yang bisa di handle atau di cover? Oke, kita kalau untuk pelayanan, kalau dari maintenance, mobil maintenance, via by kilometer atau waktu, kita juga layani. Untuk keluh kesah customer yang misalkan tenaganya kurang, untuk modifikasi, kita juga bisa lakukan juga. Ada aksesoris-aksesoris, cuma tapi kita banyaknya partnya diesel ya. Diesel? Ya, kita banyaknya itu aja. Jadi trouble berat pun pernah ditemui di sini ya? Berat pun ayo. Trouble berat itu dari mulai turun mesin, kita blueprint ulang, dan untuk remap pun kita juga bisa. Oh, remap sudah? Kita remap kita bisa. Oke. Kalau untuk aksesoris sih, biasanya kita juga main juga Pak, untuk bagian lampu kita juga udah main. Sekarang, dengan yang ngetrend kan sekarang yang bilet, minipody lah, itu juga kita juga main, cuma tapi tidak serius lah. Testimony customer nih, terhadap PTT sendiri nih, dan dampaknya juga terhadap Tengkel DMS ini bagaimana? Testimony customer, pada puas. Pada puas ya. Karena dari yang biasanya dia yang pakai oli yang cukup mahal, dengan adanya PTT, itu kita bisa bersaing. Bersaing, betul. PTT di sini cukup bagus, dan customer juga sudah percaya. Dan selama ini menggunakan VTT belum ada trouble atau masalah dari customer kan? Enggak, enggak ada. Artinya? Enggak ada, enggak ada. Cukup aman. Kita tes pun sampai 10 ribu kilo. Ya, emang ada penyusutan ada, tapi masih dalam tahap wajar. Wajar lah. Wajar. Karena semua oli pasti ada penyusutan. Nah, untuk pelasing oil sendiri nih, Pak, bagaimana? Ini kayaknya DMS sering banget nih, order pelasing oil. Nih, dampaknya apa ini? Dari customer ini bagaimana nih, untuk pelasing oil sendiri? Lebih gimana ya Pak ya, kalau untuk yang pelasing ini, kayaknya lebih kotoran juga lebih jauh. Terangkat semua ya? Terangkat ya, walaupun enggak semuanya, tapi lebih baik daripada yang dicampurkan ke oli lama. Itu kan ada dua metode. Betul. Iya. Untuk kalian bisa langsung datang ke PGLDMS untuk aplikasi ini nih, Plasing Oil PTT Lubricant. Sobat PTT Lubricant, gimana kalian berada? Sekian Q&A nih, bareng Pak Dimas di Pengkel Auto Service. Mungkin itu saja, dan kita akan ketemu lagi di Pengkel Rekanan PTT Lubricant.